Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu kembali di Sentolo TV Kita membahas Poin yang ke 10 Apabila Lokasinya dekat Perempatan jalan Maka Kalau dekat perempatan jalan Kalau di jalan utama Kelas 1 Tolong pertimbangkan benar Itu sesuatu yang Kurang menguntungkan Tetapi kalau di perempatan jalan Tetapi itu Kawasan perumahan Nah itu biasanya hukma justru istimewa Maka perempatan jalan Harus dilihat Perempatan jalan Itu jalan perkampungan Jalan raya Jalan raya Kelas 2 Kelas 3 Kelas utama Itu menjadi pertimbangan Maka Yang jalan raya Bisa menjadi positif Bisa menjadi negatif Tetapi Kalau yang dekat perapatan Jalan raya Jalan kampung Jalan Perumahan Yang tidak mungkin Berkembang Tidak mungkin itu Dikembangkan Maka Nilainya jenderung Akan semakin Baik Tetapi Kalau itu Menjadi kawasan Yang nanti Diperkirakan Menjadi terur Kayaknya kecil Tapi menjadi kelas Berkembang 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 Maka Untuk tanah Di Dekat perapatan Di kemudian hari Akan menjadi nilai Turun Maka Dekat perapatan Pastinya akan baik Yang sifatnya Adalah bukan Di Jalan-jalan Kelas 1 Bisa Bapak Ibu Melihat Kalau bagaimana Kalau tanah itu Dekat perapatan Dulu perapatannya kecil Masih oke Tempatnya bagus Strategis Bisa dilihat Dari mana-mana Begitu perapatannya Besar Nah contoh Kalau saya orang Jogja Itu ingat Pada tahun 80-an ya Kita masih ingat dulu Namanya Di perapatan Wiroberajan Itu Pocokan Itu istimewa lagi Wah paling ada Namanya Ingat tuh Ada toko buku Wah laris manis Karena jalannya Belum begitu rame Tetapi sekarang Begitu jalannya rame Parkir sudah susah Ya Akhirnya apa Tempat tadi Tidak terlalu Menjual Ya Ini Penting Bisa dilihat Contoh lagi Apa yang kurang baiknya Di pertigaan Perempatan Pertigaan Terban itu Jogja Baratnya SMP 8 Tempat kami dulu Sekolah SMP 8 Jogja Dulu bagus Saya ingat Tahun 79 Kami masih SMP Wah tenak banget tuh Strategis banget tuh Sebelahnya ada Warung Putu Dan sebeginya dekat Pond Ben Maka yang terjadi Hati tuh Bagus Tapi sekarang Aduh Enggak laku Walaupun di tepi Jalan Raya Istimewa Kelas 1 tuh Didekat jalan Jenderal Selirman Itu Nilainya akan Cenderung turun Dan pastinya Cenderung untuk Susah Untuk dijual kembali Atau cenderung susah Investasinya untuk Naik Begitu kawan Untuk poin yang ke 10 Terima kasih Sampai ketemu Di poin yang ke 11 Di Sandolo TV Matanud I Dad Lung Begitu kawan 2 Terima kasih.